Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Rahma Monyasaronor di materi spektrum dan gelombang bab ini adalah bab ke-8 dimana kita akan membahas mengenai probabilitas dan materi ini bertema dasar teori kuantum jadi kita akan mengerti bagaimana transisi dari fisika klasik ke teori kuantum yang baru dan kalau di fisika klasik mempelajari suatu sifat dari fisika suatu sistem itu biasanya merupakan hal yang sederhana karena karena nyatanya saat itu mereka bisa mengukur sifat-sifat fisika tertentu secara berkesinambungan dan terus menerus, tapi kemungkinan ini itu tidak ada di dunia kuantum jadi tahun 1927 Warner Heisenberg dia seorang fisikawan Jerman dia menjelaskan suatu batasan sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg atau biasa juga disebut sebagai prinsip ketidakpastian dimana dia menyatakan bahwa tidak mungkin kita bisa mengukur kedua hal yaitu momentum dan posisi suatu partikel secara langsung jadi artinya tidak bisa kita tahu benar-benar posisi suatu partikel posisinya dimana dan momentumnya berapa itu tidak bisa jadi prinsip ketidakpastian Heisenberg ini merupakan teori fundamental atau teori yang mendasari mekanika kuantum dimana dia mendefinisikan kenapa kok saintis itu tidak bisa mengukur variable kuantum lebih dari satu secara berlangsung secara langsung secara apa namanya secara continuous atau simultaneously dan sampai pada awal mekanika kuantum itu merupakan suatu hal bahwa suatu fakta bahwa semua variable suatu objek itu bisa diketahui dengan presisi yang tepat dan juga secara langsung untuk satu momen aja fisika yang berdasar pada teori Newton itu menempatkan bahwa tidak ada batasan atau bagaimana prosedur dan teknik yang lebih baik untuk mengurangi ketidakpastian pengukuran ini sehingga kita bisa mendapatkan suatu informasi yang akurat dan didapatkan dengan cara yang benar nah Heisenberg membuat atau menyatakan suatu hal yang sangat tegas ya atau saat itu mungkin bisa dikatakan bahwa dia out of the box bahwa ternyata ada batasan batasan yang lebih rendah terhadap pembuatan presisi terhadap pengetahuan kita mengenai partikel yang sebenarnya dia tidak pastinya dan probabilitas disini kita mempelajari bagaimana posisi partikel seperti elektron nah sebelum itu kan kita tahu bahwa zat dan foton itu kan bersifat seperti gelombang merupakan suatu gelombang artinya mereka akan tersebar pada suatu jarak tertentu dan bagaimana dimana posisi dari suatu partikel seperti elektron apakah dia di tengah-tengah gelombang tersebut nah jawaban ini itu ada di bagaimana cara kita mengukur posisi elektron nah kalau kita melakukan suatu eksperimen untuk mencari dimana posisi elektron itu kita akan menemukan bahwa elektron itu ada di lokasi tertentu di gelombang itu jadi tidak seperti gelombang yang dia tersebar kalau elektron kita melakukan eksperimen dia akan tertentu di lokasi itu tapi kalau kita misalnya mengulangi eksperimen itu kita akan menemukan bahwa elektron itu ada di lokasi yang berbeda dan itu jauh di ketidakpastian hasil pengukuran eksperimen kita yang pertama dan ternyata pengukuran yang berulang-ulang itu akan menghasilkan suatu distribusi statistika lokasi dari elektron yang muncul seperti gelombang nah gambar di sini adalah suatu proses penumpukan elektron pada saat difraksi elektron jadi di sini kita bisa melihat pola elektron yang tersebar dari pada suatu permukaan kristal dan tiap elektron bisa kita lihat di sini tiap elektron itu dia akan sampai di lokasi yang tertentu tapi lokasi ini tidak bisa kita prediksikan nah distribusi keseluruhan itu dia akan menghasilkan suatu difraksi gelombang yang memiliki panjang gelombang de Broglie dan ini adalah distribusi elektronnya setelah keseluruhan tapi ketika dia awal dia datang kita tidak bisa memprediksinya nah setelah hasil teori dari de Broglie yang dia nyatakan bahwa zat memiliki sifat seperti gelombang banyak fisikawan termasuk Schrödinger dan Heisenberg yang mengeksplorasi hal tersebut dan langsung ada ide yang muncul bahwa karena sifat gelombangnya maka lintasan dan destinasi suatu partikel itu tidak bisa diprediksikan secara akurat untuk tiap partikel individual namun tiap partikel dia menuju tempat tertentu yang pasti nah setelah pengumpulan data itu dihasilkan distribusi pada panjang gelombang dan difraksi partikel jadi dari teori probabilitas terdapat probabilitas atau kemungkinan tertentu untuk menemukan partikel pada lokasi tertentu dan pola keseluruhnya itu disebut sebagai probabilitas distribusi jadi semua yang mengembangkan mekanika kuantum itu merancang persamaan yang bisa memprediksikan probabilitas distribusi pada berbagai macam keadaan keadaan nah untuk probabilitas disini itu akan kita akhiri disini nanti di bab ke sembilan kita akan mempelajari lebih detail mengenai prinsip ketidakpastian Heisenberg dan dia akan menggunakan persamaan bagaimana untuk mendapatkan untuk mendapatkan posisi dan momentum tertentu elektron itu pada saat itu saja tapi kita akan melihat bagaimana persamaan dari Heisenberg berperan disitu untuk itu untuk yang bab ini saya akhiri dan kita akan ketemu lagi di bab sembilan oke ciao